Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi Gentayangan, nah di hadapan kita sudah ada Realme 3 RMX1821, kasusnya terkunci pola atau password di layar, nah bisa kita lihat dari tampilannya dia meminta password untuk mengaktifkan si HP ini ya, kita disuruh memasukkan enter password, bisa kita lihat dari fisiknya ya, untuk tipe Realme 3 ini, nah untuk mengetahui tipenya, kita ketik dari dialpad bintang pagar 899 pagar, kita ketuk software version, dan paling atas ada modelnya RMX1821, Android version 10, nah jika kertas IMEI nya sudah hilang, namun jika masih ada tulisan kertas IMEI di belakang ya kita step pengecekan ini, oke lanjut saja kita matikan HP nya, setelah kita matikan kita langsung menuju ke tampilan komputer kita, oke langsung saja kita arahkan ke mana folder tool dan firmware nya, kita save ya, disini saya save di folder E, kemudian langsung kita buka folder, kita langsung terlihat file dan tool seperti ini ya, nah lanjut kita buka folder spplastool nya, setelah kita buka folder plastool nya, setelah kita buka folder plastool nya, akan keluar tampilan seperti ini ya, nah kita masukkan DA nya, pada MTK all in one da bin, oke pada kolom scatter kita masukkan, MT6771 android scatter, pada out nya kita masukkan, out sp5, oke setelah DA out dan scatter kita masukkan, kita langsung bergeser ke tab format, kemudian kita pilih, format manual format plastool, oke pada folder tadi, sudah saya siapkan address nya, kita copy kedua address tersebut ke plastool partisi nya ya, alamat pertama kita copy ke begin, dan alamat kedua kita copy ke format link address nya, oke kita lihat ya, nah sesudah kita copy kan alamat tersebut, dan kita pastikan ke plastool, kita langsung cek lagi semua, apakah DA, scatter dan out sudah termasukkan ya, kita lanjut saja buka ke mct bypass nya ya, setelah semua file kita isi, dan address kita pastikan ke plastool, oke, langsung saja kita klik bypass pada mct, kemudian isi hp yang sudah kita matikan tadi, kita tekan volume atas bawah, ya, secara bersamaan, kemudian kita colok usb nya ya, sampai driver atau lock dari mct ya, keluar untuk mengimpulkan bahwa, protect disable disitu bisa kita lihat ya, semua sudah oke oke oke, dan protection disable jadi, proteksi dan out nya sudah di bypass ya, kita lanjut balik menuju ke tampilan plastool, pada plastool kita klik option, dan connection nya kita pilih ua rt ward ya, dan komport nya kita sesuaikan dengan yang ada di mct bypass disitu komport 134 oke, setelah kita setting sesuai komport nya, lanjut saja, kita klik start to format ya, kita klik start dan kita tunggu, proses hanya sekitar di 5 detik, nah untuk penghapusan pola ini, sudah memungkinkan atau sudah bisa dipastikan, dan dia sudah terhapus ya, sandi layarnya, oke kita cabut pasang si kabel data atau usb nya, sampai ada notif charging pengisian masuk ya, nah sesudah keluar notif seperti ini, kita lanjut untuk menghidupkan HP nya ya, kita hidupkan, dan pengerjaan kita, kita anggap sudah finish, kita hanya tinggal menunggu loading, dalam beberapa menit ya, karena baru memformat user datanya, nah untuk pengerjaan ini sendiri, semua data yang ada di HP, dia akan hilang ya, atau terhapus, jadi kita sebagai user, harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu, kepada si pemilik handphone, bahwa untuk pengerjaan menghapus password layar seperti ini, data yang ada di HP, akan terformat atau hilang semua ya, oke kita tunggu proses loading nya, mungkin ini tidak begitu lama ya, karena Realme Oppo jarang yang lama, kecuali Xiaomi nunggu loading nya, wow, oke, jadi setelah sudah ada tadi, konfirmasi ke user, bahwasannya untuk pengerjaan penghapusan pola ini, kita akan menghapus semua data ya, oke sudah nampil ke hello screen, pilih bahasa, kita lanjut saja shortcut, pengaturan wizard nya menuju ke tampilan normal ya, kita lanjut saja, kita bypass settingannya, kita klik ke panggilan darurat, nah dalam panggilan darurat, kita ketik bintang pagar, 813 pagar, kita tunggu beberapa detik, nah screen setting sudah terbypass, kita langsung ditujukan kepada tampilan layar normal di Realme C3 ini ya, oke bisa kita lihat di pekaturannya, untuk memastikan tipe HP nya tadi ya, kita cek di about phone ya, tentang handphone, nah bisa kita lihat disitu, Realme 3, RAM 3, dan ROM 32 ya, Realme 3, RMX1821, oke, sampai disini perjumpaan kita, sampai bertemu, di lain waktu, mwah